Oke, sekarang kita mau pasang powerback doll untuk cooling almas. Nah, ini mobilnya. Ini baru pertama kali ya. Pertama kali pemasangan, cooling almas. Jadi tampilannya mirip banget sama mobil yang mereknya Honda. Ini kayaknya lebih keren. Jadi ini cooling almas terbaru, yang apa pak? Seven-seater voice command. Yang paling barunya nih. Ini versi yang tertingginya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan itu ngebuka door trim bagasinya. Nah, ini cara ngebukanya nih. Sudah kebuka. Nah, ini harus dibuka dulu nih pakai obeng. Baru bisa dibuka door trimnya. Jadi bagian kiri dan kanan itu harus dibuka semuanya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita buka bagian sampingnya. Nah, udah kebuka. Sama ya, untuk yang kanan juga. Yang kanan juga sama. Dibuka juga. Sama seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita buka bagian bagasi, bagian door trimnya yang paling gede ini. Nah, ini yang dibuka. Ini nggak dibuka dulu nih, Den? Coba, kita cek dulu. Nah, ini yang dibuka dulu yang ininya. Yang bagian gagang buat handle tangannya. Nah, selesai. Jadi, jadi kita bukanya itu harus pakai tools ya, biar nggak ngegores mobil. Sudah mulai kebuka. Nah, sudah mulai kebuka. Oke, langkah selanjutnya itu pembukaan hidroliknya nih. Hidroliknya diganti ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini pelan-pelan nih. Buka ininya dulu nih. Sebentar, sebentar. Nah, jadi kita itu buka ininya dulu pakai obeng. Nah, baru ditarik. Ayo, tarik. Oke, kurang. Kurang ternyata, guys. Nah. Nggak ditarik. Masih kurang. Ada apa ini? Ini mungkin karena mobilnya masih fast banget ya. Jadi agak sedikit rumit makan waktu. Ini kayaknya agak bandel nih mobilnya. Nah, sudah kebuka. Jadi harus pakai dua tangan, biar nggak balik lagi. Pegang, Kar. Pegang ya. Nah, itu selanjutnya kita... Buka ini nih. Jadi ini dibuka. Ini dibuka, ini dibuka. Baunya dibuka dua-duanya. Dua-duanya sama lu. Nah, ini penggantinya. Nah, ini pengganti dari... Apa ini namanya, Den? Ini brekat digunuh. Ini brekat namanya. Jadi harus diganti juga. Bautnya juga. Bautnya yang ori. Sama ya. Jadi kiri-kanan itu sama aja. Pemasangannya. Jadi yang saya video ini tuh hanya yang bagian kanan saja. Karena untuk bagian kiri dan kanan itu sama. Jadi tinggal dirapetin aja lagi di kunci. Kuat-kuat. Langkah selanjutnya itu kita buka ininya nih. Ini apa namanya, Den? Ganti aja deh. Pokoknya ganti aja deh. Gue juga nggak tahu. Nah, ini juga diganti. Ini apa, Den? Jadi ini namanya ball head. Ball head gitu ya? Jadi yang tadi tuh kita buka ininya pake kunci 13. Nah, sekarang ini kita mau nutupnya pake kunci 14 ini. Jadi diganti juga ya. Ini diganti, ini juga diganti nih. Yang ini diganti juga nih. Ini diganti. Oke. Deal ya? Ini selanjutnya apa yang pasang ini? Ini boleh kembali buka. Oke, selanjutnya kita ngebukain ini nih. Ini apa namanya, Den? Karet. Karet buat masuk jalur lubang kabelnya ya? Nah, nih. Hih, lucu. Oke. Nah, ini hidroliknya. Gitu dong. Ini hidrolik yang diganti. Ini juga bisa kan? Hidrolik yang diganti. Next, kita bakal pasang hidroliknya nih. Nah, itu posisi kabel yang di atas ya. Jadi itu untuk jalur lubangnya kesini. Nah, ini ayo pasang, Den. Ini tinggal diculop aja. Tinggal ditekan. Kelar deh. Nah, ini. Nah, ini udah terpasang gak? Udah terpasang. Nah, jadi ini hidrolik yang diganti. Agak gede ya. Ini nanti kabelnya itu dimasukin ke sini. Oke, ini sekarang kita buka untuk jalur kabelnya. Jalur kabel dari depan ke belakang. Nah, jalurnya dari sini nih. Yang bagian situ juga dibuka ya. Nah, itu kancingnya dulu nih yang harus dibuka. Dimana sih nih? Nah, ini kancing ini dibuka dulu buat ngebuka bagian ininya nih. Nah, itu dibuka. Nah, kebuka kan? Nah, jalur kabelnya dari sini nih. Dari sini sampai ke belakang ya. Dari sini sampai ke belakang. Ini pintu ini juga dibuka nih. Kayak buka. Lalu, lalu, lalu. Nah, ini juga dibuka nih. Ini dibuka. Jadi, jalur kabelnya dari sini sampai ke belakang. Buat Jalur kabel bagian depan. Nah, ini udah jadi nih. Nah, ini mau dimasukin. Jadi, tadi tuh kabelnya. Jalur kabel buat power backdoor dari hidroliknya itu ke sini. Nah, tuh. Jadi, tinggal gampang ya. Nah, udah ada lubangnya. Dan tinggal ditutup. Nah, udah deh. Ini nanti kesini ya? Jalur ada kesini ya? Jadi, tuh, guys. Kita ngulur kabelnya itu dari belakang ke depan ya. Nah, ini buat ngulur kabel nih. Nah, obangnya di sini nih. Gimana apa aja nih? Ke kanan atau ke kiri, Kar? Kanan. Jadi, ke kanan ya? Ke kanan. Nah, ke kanan. Nah, ini kenapa diulur dari belakang ke depan? Itu karena ada ini. Jadi, nggak bisa. Nih. Jadi, ada ini. Jadi, nggak bisa diulur dari depan ke belakang. Ya, kalau mau diulur dari depan ke belakang, ya itu harus dipotong. Nah, ini nih ya. Nah, ini buat buka ya. Ya, terus lanjut. Nah, itu bagian itunya dibuka dulu pelan-pelan. Tuan, Dian. Ketekan sama lu, Dian. Dibuka pelan-pelan. Ya, ketekan lagi, Dian. Kenapa? Ketekan maju, amal. Tadi tuh, kita ngelur kabelnya di sini ya. Jadi, nggak sempat di-videoin karena tadi agak rumit. Ngebukanya. Nah, ini kabelnya nih. Jadi, jalur kabelnya udah di... Sudah disambung di sini. Nah, ini yang tadi dari belakang ke depan. Ini kabelnya. Nah, ini. Sampai ke depan. Nah, ini jalur kabelnya nih. Ini udah sampai ke depan. Nah, ini untuk ke-fuse. Dan untuk switch-nya juga. Switch bagian depan nih. Sudah disambung. Nah, dalam proses pemasangan power back door, kita juga ada masang OBD ya. Namanya apa, Kar? Oke. OBD namanya. Ngomongnya kayak gitu ya, harus ya. Ada di sana. Ya, kelihatan-kelihatan gelas. Ya. Pasang. Nah, itu dicolok. Terus gimana, Kar? Nah, itu disambung ke sana. Selesai deh. Terus? Itu doang. Hah? Jadi itu harus diumpetin ya. Nanti soalnya bakal ngeganggu setir. Orang ngegas dan ngerem itu bakalan ngeganggu. Jadi kita harus ngempetin. OBD-nya. Jadi kurang lebih gitu lah ya. Ditahu kan? Ada ini nih. Oke, satu, dua, tiga. Nah, ini kita mau bongkar vakumnya. Diganti, itu dibuka dulu. Terus, dua baut itu dibuka. Dua baut yang ini. Satu, dua, dibuka. Nah, ini proses pembukaan vakumnya. Oke guys, ini nyambung kabel apa namanya ini, Den? Ini kabel unlock jadinya. Warna apa tuh, Den? Biru strip kuning. Pakai yang biru strip kuning. Ini kabel unlocknya kita jumper ya. Jumper disini, dikupas juga boleh. Nah, ini udah di jumper, udah dikasih ke lem. Ini, warna ini, Den? Yang ini ya? Ini biru. Sama strip. Ya, biru strip kuning ya. Nah, ya biru strip kuning. Jadi biru yang ada garis kuningnya sedikit. Oke, sik. Kabel unlock ya, ingat kabel unlock guys. Ya, keluarin, keluarin, karena. Ya. Nah, ini vakumnya. Gak usah itu udah tadi. Udah. Udah. Tadu, tadu, tadu. Nah, ini diangkat vakumnya. Ini vakum. Eh, gak ini vakum bawahnya ya. Dilepas. Oke. Jadi diganti sama yang ini. Nih. Ini yang baru vakumnya. Vakumnya diganti. Nah. Ini proses pemasangan vakumnya lagi. Vakumnya diganti sama yang baru. Ini yang barunya. Nah, ini setelah ganti vakum. Tula as nil karkar. Nah, ini vakumnya udah diganti nih ya. Vakum diganti. Ini nanti ada yang dicolokin kesini. Dari bawah ini ya. Ini dari vakumnya apa? Dari mana ini, Kar? Ini, Kar? Hah? Kar? Hah? Ini dari vakumnya apa? Dari mana nih? Ini dari bawah mobil. Nah, ini dari bawah mobilnya. Dicolok. Ini dari vakumnya. Colokannya. Jadi udah soket-soket. Udah soket-soket, jadi tinggal dicolok. Satu lagi ke sini. Ke vakumnya, ya, Kar? Iya. Satu lagi ke vakumnya. Oh, itu. T8. Oh, ini ya? Iya. Oh, ini. Oh, iya, iya. Maaf ya. Iya, mana? Udah kok. Yang putih itu ke soket yang putih juga. Jadi hitam-hitam, putih ke putih. Nah, ini. Sini. Satu. Ini dia sambung. Ini sambung lagi. Nah, vakumnya udah diganti. Ini lagi nyari iluminasinya buat switch-nya. Jadi ini masih kita, masih nyari iluminasi. Jadi, kabel ini di jumper. Ini kabel apa nih, Din? Kabel iluminasi. Kabel iluminasi di jumper ke warna hijau. Nah, ini yang ini. Tuh, tuh. Nah, ini warna hijau. Tuh, dan. Nih, nggak terang warnanya. Nah, jadi kabel tadi itu di jumper ke. Ini, Din. Nah, di jumper ke sini. Nih. Ke kabel warna hijau yang di bagian. Ini di bagian mana, Din? Ini di bagian mirror. Bagian mirror sini. Bagian mirror sini. Yang warna hijau. Ini yang warna hijau. Dijumper ke. Ini kabel iluminasi. Nah, tinggal dipasang. Nah, itu dipasang. Nah, sudah. Dipasang kembali. Nah, ini switch sebagian depannya, nih. Pasang, Din. Nah, ini terang. Nah, tuh kelihatan, tuh. Tuh, warna merah, tuh. Jadi kelihatan lampu iluminasinya. Nah. Nah. Oke, sip. Dan. Satu, dua, tiga, ya. Yang putih, ACC. Yang putih. Ini kabelnya dipanjangin juga. Sama kayak yang ground, tuh. Dipanjangin, kan. Biar sampai ke ground. Oke, oke, oke. Nah, yang putih. Ini ACC disambung juga. Dipanjangin kabelnya. Biar sampai. Oke, oke, oke. Kita sambung ke ACC. I see, I see, I see. Ini begitu. Sip. Ini disambungnya pakai kabel warna merah juga, ya. Soalnya kita nggak ada kabel lagi. Warna lain. Oke, oke, oke. Oke, jadi ada yang dibor, ya, untuk bagian belakang nih, untuk pasang switch-nya. Nah, ini yang di bagian buka pintunya, yang di sebelah sini, nih. Yang di sebelah sini, ini, nih. Itu dibor. Buat naruh switch-nya. Switch buat tombol nutup pintunya. Dan switch-nya itu seperti ini. Nah, ini switch-nya. Oke, jadi ini barengnya. Nah, jadi nanti pasangnya kayak gini, nih. Pasangnya seperti ini, nih. Nah, seperti ini. Jadi tinggal tekan di sini. Tekannya di sini. Ini, ini semuanya dipasangin. Ini, udah sesuai warna, ya, buat pull-nya. Pull kanan. Ini pull kirinya. Ini, right pull. Ini, left pull. Ini, udah sesuai warna, ya. Ini, udah sesuai warna, ya. Ini, buat saksen, ya. Lakung. Lakung. Ya, sama juga warnanya. Oke. Nah, ini, udah sesuai warna ungu, ya. Warna ungu, ya, warna janda. Ya, listrik, ini. Itu listriknya, ya. Bunyi. Oke. Nah, lokasi switch-nya ini, karena semuanya udah penuh, nih, kan. Ini, slotnya udah penuh semua. Jadi, kita pasangnya di sini, untuk slotnya. Jadi, ini dibore, ya. Ini dibore. Nah, switch-nya di situ. Sip, udah, Pak. Sebelum dibore, itu harus dipakein solasi kertas dulu, biar supaya nggak, untuk menandakan lokasinya, tempatnya, dimana, tempat yang cocok buat dibore. Nah, ini proses bornya. Rapi, ya. Jadinya rapi, nih. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang proses penutupan untuk door trim bagian bagasi belakangnya. Ini penutupan kembali. Karena semuanya sudah terinstalasi. Jadi, kita tinggal merapikan. Udah, Bang. Cut, cut, cut. Nah, ini pasangnya ke hemat ini. Bentar, belam, belam. Kendorin dulu, kan? Bentar, ngincing ini, Bang. Oh, ngincingnya dalam. Ini bisa nggak? Bisa. Tadi kan udah bikin videoin tuh, pasang obidinya. Nah, cuman maksudnya, tapi dirubah posisinya. Oh, ininya doang ya? Posisinya ke arah sana. Kak, sorry. Bukain. Oh, cut. Oke, jadi tadi kan obidinya kan, posisinya kan dia kan di luar tuh. Nah, ini diubah lagi. Yang ininya. Nah, seperti ini jadinya posisi obidinya. Jadi, diikat ke dalam, supaya nggak kelihatan, dan supaya bisa enak. Kayak seperti originalnya. Oke, Pak. Ini dirubah nih. Tadi kan bautnya kesini, ngadepnya ke bawah. Ini aslinya. Ini sekarang ngadepnya ke samping. Ngadepnya ke sampingnya. Nah, ini udah. Jadi tinggal dipasang lagi semuanya. Oke, guys. Ini pemasangan juga selesai. Pemasangan protektornya. Jadi, cara kerjanya tinggal tekan ininya. Nah, maka dia akan membuka otomatis. Nah, di sini juga ada tombol switch-nya. Tombol switch-nya kalau ditekan, gitu. Nah, ini ditekan. Nah, maka dia akan membuka otomatis. Nah, untuk buka tutup bagasi belakang. Nah, untuk buka tutupnya, buka tutup bagasinya, kita juga bisa menggunakan remote-nya. Di remote sudah ada tombol. Buka tutup bagasi. Jadi, kita tinggal tekan dan tahan. Nah, maka dia akan membuka otomatis. Lalu, untuk menutupnya kembali, itu kita bisa tekan dan tahan. Maka dia akan menutup secara otomatis. Kalau dilihat dari dekat, itu vakumnya berfungsi dengan baik. Nah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.